Tahu-taunya kan Pak, tahu-taunya hari ini Gering gak seperti tersungkur di bawah kagetan Ini dari Kacamata Prof nih Dari Kacamata Prof sebagai pengawal kritik Tapi ternyata di dalam perjalanannya terjadi kemungguran dalam berdemokrasi Baik di tingkat nasional dan bahkan sekarang menuju tingkat daerah Dengan fenomena tentang kotak kosong Kita tunggu lah siapa kira-kira yang memang bisa memback up suara untuk beliau Kalau enggak ya saya pikir juga akan berat Sama aja lah kotak kosong Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi selamat datang di Opo, Otak Politik Kali ini kita kedatangan tamu luar biasa Sebelumnya saya pilihkan dulu udah saya, sahabat saya, Bang Riki Yang udah bersama kita Siap is Pada hari ini kita juga kedatangan tamu spesial nih Yaitu Profesor Senadi yang udah bersama kita pada hari ini Siap Prof? Alhamdulillah Fis Oke Gimana Riki? Itu yang penting Ini Profesor yang pertama ya, Bang Politik di Universitas Andalas Saya tidak mengatakan begitu ya Nanti marah pula orang banyak yang pertama ya Tapi paling tidak ada senior-senior sebelumnya ya Tapi memang sudah pindah, sudah pensiun Tapi kita terima kasih sekali ya Beruangan waktu untuk diskusi di Opo Ini aktifasi pertama kita nih, Bang Pakai pembahasan tentang politik yang mendalam gitu ya Jadi jangan salah sangka juga, Bang Ini Opo, ini kan biasa angke-angke telur aja Ini Opo kita ini bicara politik dari hulu sampai ke hilir Oh berarti dia akronim ya Obrolan politik Oh, bukan Opo yang bilang Bukan bilang Pak Asidana dimantap aja disini Oke, Pak Riki Apa pembahasan kita hari ini, Pak Riki? Paling itu, Fis Karena beliau ini kan salah satu akademisi Yang sangat fokus terhadap kepemiluan juga Dan beliau sangat fokus terhadap politik di Sumatera Barat Bahkan buku mulia itu membahas tentang politik desa dan kota Nah, paling menarik kita bahas tentang Pilkup Sumbar ini, Bang Yang lagi hangat-hangatnya Tapi bagi saya nih, Bang Politik Sumbar hari ini menarik tapi tidak terlalu hangat Nah, iya, iya Mungkin Abang merasakan politik 2020 kemarin lebih hangat dari hari ini Iya, iya, iya Tapi gimana pandangan Abang melihat politik Pilkup hari ini? Secara umum dulu, Bang Iya, secara umum dulu Ya, kalau kita bicara politik Tentu kita bicara kaitkan dengan partisipasi ya Dengan kaitannya dengan kontestasi Tidak ada politik kalau tidak ada kontestasi Nah, kalau lihat fenomena hari ini, kenapa tidak hangat? Ya, mungkin kontestasinya tidak seperti yang dibayangkan masyarakat Artinya gini Kalau lah seandainya Pilkada kita atau pemilihan gubernur kita itu Mengikut sertakan banyak calon Itu hangat itu Itu ada dinamikanya ya Tapi kalau hanya satu pasang calon kemudian diarahkan juga untuk kotak kosong Nah, ini sudah mencederai makna demokrasi prosedural itu Mati demokrasi ini, Bang ya? Tidak ada gunanya demokrasi kita dalam menghentik Pilkada ini Sudah kembalikan aja ke DPRD Kenapa ini harus berdapat masyarakat? Ya, ya, ya Ada yang baik, bagus, kita anggap Tapi tidak dapat-dapat kereta sampai gini Ya, memang undang-undang 10 2016 itu pencalonan itu kan ada dua ya Ada melalui dirinya sendiri, independen Kemudian melalui partai politik Dan memang dalam konstitusi kita bahwa partai politik itu menjadi infrastruktur politik yang paling mendasar dalam sistem demokrasi Tapi di Pilkada dibuka ruang independen Cuma saya lihat independen di Pilkada ini cenderung basa-basi ya Saratnya sangat berat sekali gitu Bahkan kalau ada kesalahan dalam Apa namanya ya Prosesnya Ya, prosesnya kalau seandainya saya mencari dukungan ini Kemudian dalam konteks deklarasi Bukan deklarasi Dalam konteks dukungan itu ternyata tidak benar Saya harus mencari dua kali lipat Ya, betul Dari yang satu saya Itu bukan mendorong demokrasi yang melibatkan individu ini Tidak dua kali lipat bang DPD kemarin satu yang salah 50 tambahannya 50 tambahannya Satu yang salah 50 tambahannya Ini kan jadi persoalan ini Nah, akhirnya orang lari ke partai politik Nah, partai politik karena dia tahu posisinya sangat strategis Ya, macam-macam lah alasannya ya Kalaupun tidak namanya mahar politik ya Survei dululah Kemudian perlu sewa perahu lah Tidak mungkin hanya gratis kita siapkan dananya untuk kepentingan pemenangan nanti Ya, macam-macam lah Itu kan kalau di Raminang kan kato kudian kato dicari Riki yang paham itu kan Tapi paling tidak ya begitu lah Apapun alasannya harus ada uang gitu ya Nah, tapi kalau kita balik ke Pilgup Sumbar bang Prof Terkait tentang Pangkabalanya Kan dulu kok Masyarakat kan berspekulasi kok Dengan kerasnya Bro Andre gitu kan Untuk Mambaibu ya Waktu itu gitu kan Kita buka-buka aja Saya dulu berspekulasi Bahasanya Wah, ini kan seru nih 2024 Bekal sekali Ditambah Dari PAN Yang PAPI ya Bukan juga naik-naik Bahkan bisa di Tiga Koros Tetapi Semakin dekat dari ini Ternyata PKS gabung Ini yang dipintai Nah, menurut Profesor ini Apa nih? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kok Bang Andre yang ototnya Sebegitunya 2020 Kita tahu Pertarungan Gerindra 2020 Pas almarhum Pan Ambalib Melawan Buya Tahu-taunya Tahu-taunya hari ini Geringga seperti tersungkur Di bawah Ini dari kacamata Prof nih Dari kacamata Prof Sebagai pengawal politik Ini kan semakin menegaskan ya Bahwa politik itu kepentingan Politik itu kepentingan Sepanjang kepentingan itu sama Ya kita jalan Kalau kepentingan itu sama Ya kita berhadapan Kalau tidak bisa berhadapan Tidak bergabung Ya saya mundur aja Kan begitu aja Dengan politik Jadi memang politik Tidak bisa pula kita Dendam Baper Kemudian Sepanjang kepentingan itu Tidak sama ya Kita agak bahwa itu Sebagai bagian dari Proses untuk melawan Ya Atau proses untuk Menghadapi Nah Terkait yang pertanyaan Hafizah Sigi tadi Kenapa Gerindra Tiba-tiba Mau bergabung dengan PKS Ya pertama tentu Ada kaitan juga Dengan dinamika politik nasional Ya Nah kalau kita bicara Politik nasional Sekarang ini Yang partai pemenang kan Gerindra Dan presiden terpilih dari Gerindra Bagaimanapun tentu Prabowo ingin Penyelenggara pemerintahnya stabil Tidak ada ria-ria yang bisa Menggabung ya Nah makanya Dia membuka ruang kepada partai lain Untuk bergabung Itu namanya Kim Plus tadi ya Itu apalagi plusnya lagi Mungkin kalau udah Kim Plus Plus lagi gitu Kim Plus Plus ya Nah PKS selama ini kan Cendung beroposisi Betul Dan sekarang komunikasi Sangat lancar sekali Dan bahkan Fenomena tidak hanya di Sumatera Apara Di DKI Jakarta juga kan Dan beberapa partai Yang mengusung Anies Baswedan PKS Nasdem PKB Kan cendung ke Apa sekarang Ke Gerindra Ke presiden Berapat lah Berapat Nah ketika itu sudah Dianggap sebagai Sebuah Kesepakatan ya Kita tidak tahu seperti apa Ya tentu dibawah Kan ikut Karena pola Politik kita Pola partai politik kita Itu kan hirarki Iya Keras pun Kepala Ketua DPD-nya Atau DPW-nya disini Kalau di atas Perintahkan harus Berubah haluan Berubah haluan Kecuali keluar dari partai Kalau berani Siapa yang mau berani Nah itu Di tingkat nasional Yang kedua Di tingkat lokal Ya seperti yang sampaikan tadi Di tingkat lokal itu kan juga banyak Tarik ulur ya Barangkali Ada Kepentingan jangka pendek Yang memang Menafikan Idealisme partai Itu satu hal yang Lazim dalam politik ya Karena memang dia berpikir Bagaimana Supaya eksis Muya ini terlalu kuat mungkin Satu diantaranya Karena calonin kamen kan Calonin kamen Sebenarnya Sebenarnya Kita juga di ruang ini Saya pernah bicara Sama Aan dulu ya Bahwa Sebenarnya dibilang kuat Juga tidak kuat Tradisi dari PKS itu kan Suara terakhir berapa 32% Dengan pacalon Sebelumnya Eropa Eropa Eno dengan pacalon 32% juga Kalaupun Kuatnya Naiklah 3% 35% Pasti ada 70% Ya betul Nah berbagi lah disana Bagaimana mendapatkannya Gitu kan Nah cuma persoalan sekarang ini Karena sudah ada Persepsi 3 priode Partai Kedil Sejahteraan Suara terakhir berapa Saya karenakan memang Kuat Sehingga yang lain Menjadi agak Keder ya Agak-agak Takut gitu Tapi saya tidak yakin Bahwa dinamika masyarakat kita Kalau bisa kita lihat Dalam konteks hari ini ya Dia Yang banyak itu Masyarakat yang memang Swing voters Masyarakat yang memang Tidak secara ideologis Dia menentukan pilihannya Tapi Ya namanya Kalau memang Pada saat kampanye itu Apa namanya Tersentuh hatinya Atau simpati Dia akan beralih itu Atau dalam konteks yang lebih Ekstrimnya Kalau memang ada Sesuatu yang diterimanya Dia akan beralih itu Jadi tidak ada yang Memang betul-betul Apa ya Film dengan pilihannya Kemudian Dia sampai kapanpun Dan pilih seperti itu Ya tidak banyak Tidak banyak Tapi Bro Dari Dari cara tentang kepentingannya Ini menarik Menurut Afif Bro Bahasanya Sejauh mana sih Kepentingan Nah ini kan terjadi Dua persepsi ya Kalau Kita melihat Bahasanya politiknya Kepentingan masyarakat Betul Tapi dari bergabungnya PKS-Negeri India Tapi sebelumnya Belum ketemu nih Kepentingan masyarakat Yang mana yang ingin mereka penuhi Nah Pernah Buya mengatakan Bahasanya Ini udah beberapa Periode Kita membangun Sumatera Barat Tetapi Kalau tidak jalan Dengan pusat Kan gitu nih Generasinya Makanya kita susah Membangun Sumatera Barat Makanya kita sekarang Mau bergabung Dengan Rindra nih Katanya kan Nah ini kayaknya Agak sedikit Normatif sekali Bahasanya Sebenarnya Kalau lebih ekstrem Ini kayak lebih Pembodohan Masyarakat kita Maksudnya Pembangunan tanpa pusat itu Kayak Ya seperti itu Mengamini kesalahan mereka Dan Rindra mengamini itu loh Dengan bergabungnya Dengan Rundra Ya bisa dilihat dari dua perspektif ya Pertama dari segi optimisnya ya Sumatera Barat dibilang mundur di tingkat nasional Tidak juga Kita melihat parameter-parameter tingkat nasional IPM Kemudian pertumbuhan ekonomi Angka pengangguran Angka kemiskinan Standar lah ya Ya dibilang hebat enggak juga Dibilang di bawah enggak juga Artinya Ya oke lah ya Tapi pertanyaannya Apakah memang menjaga seperti itu Karena Pemimpinnya Ya Atau jangan-jangan Mohon maaf ya Jangan-jangan ini Ya mungkin ekstremnya Memang posisum kita Sudah bagus gitu Satu Satu Masyarakat kita memang agak kritis ya Sehingga dia berjalan Kalau ibaratnya Siapapun sopirnya Saya tidak mengatakan autopilot ya Paling tidak Paling tidak Siapapun ya Begitu-begitu aja gitu Ya Itu yang pertama Yang kedua Senario negatifnya adalah Bahwa memang ada upaya untuk Memanipulasi ya Saya akan-akan bahwa Jalannya pemerintah ini karena Karena seseorang Karena sekelompok orang Tapi padahal tidak seperti itu Ya tentu perlu ada kajian yang mendalam ya Tapi saya lihat Kawan-kawan di masyarakat sipil Sumatera Barat Memang kritisi itu Dan elit partai yang bersentuhan dengan Dinamika politik yang ada Itu sepertinya Sangat paham sekali bahwa Itu bagian dari Apa ya Bluffing ya Bagian dari gimmick ya Dan itu kita bisa maklumi ya Terlepas lah dari Itu Bisa diterima atau tidak Tapi paling tidak Ada persepsi seperti itu Terkait dengan politik di Sumatera Barat Nah ada persepsi lain nih Prof Yang juga terkait dengan Gerindra berkongsi dengan PKS hari ini Ada yang mengatakan bahwa memang Kadar Gerindra itu gak sanggup Berhadap-hadapan dengan Muya Medi ya Jadi pakai pepatah minang nih Prof Kalau takui ke ujung badi Lari ke bangkanya Dia takut berhadapan dengan Muya Jadi pilihannya adalah Jadi wakil Gabung Nah persalahan lainnya Kalau penggerindra gabung dengan PKS Kenapa yang dipilih itu Pasco Ini penangan abang nih Sebagai orang luar Menarik nih Kenapa yang dipilihnya Pasco Kenapa tidak yang lain Ya secara Popularitas Pasco Saya melihat ya bang ya Pasco tidak Tidak lebih baik juga dengan Ibu Adriana misalnya Atau Bapak Suwirsam Supardi nih yang Supardi juga ada gitu kan Pak Suwirsam misalnya kan Ada juga Supardi ketua DPRD Ketua DPRD nih Kan kalaupun yang punya mental Misalnya Andreyus Andreyi kan bisa juga Sebetulnya Kalau memang Gerindra punya mental Untuk bertarung dengan PKS Ini persoalan mental Prof Bagaimana meluruh Iya Pertama dari Saya melihat dalam konteks idealisnya ya Idealisnya Tentu Gerindra Punya alasan sendiri ya Tapi kalau kita bisa identifikasi Kalau bisa Boleh saya Mencoba untuk Menelaah itu Bahwa Gerindra perlu Regenerasi di Sumatera Barat Sepertinya Oh ya Itu poinnya ya Dan Pasco Anak Mungga Yang memang segmentasinya Jelas ya Pemilihnya ya Dan kita tahu bahwa Di Sumatera Barat 56% Generasi EG itu Nah itu kan juga bisa Paling banyak Nah kita bisa buktikan itu dengan Keterpilihan Serin ya Dua Dua Pemilihan ya Di Pemilih Serinta dan PSU Malah dia menang juga Itu kan vukti bahwa Generasi EG itu memang Menunjukkan eksistensi Dalam pilihan Jadi Pasco Saya pikir punya nilai Jual di sana Dan paling tidak Jangka panjangnya Bagi Gerindra Itu memang untuk Kaderisasi gitu Karena Di samping Pasco Juga sudah tahu Ini Amerika politik nasional Karena dia dekat dengan Elit Gerindra ya Sehingga ketika di Sumatera Barat Dan dia punya Cantelan di Jakarta Tidak ada persoalan Itu yang pertama Sabar buki Yang kedua Barangkali ini Penting juga ya Kita lihat dalam konteks Pragmatisnya Buya itu Paling tidak Lima tahun ke depan Sudah berakhir Kalau dia terpilih lagi ya Karena memang Kaderisasi Apa Aturannya memang Dua kali Dua kali boleh Jawatan yang sama ya Kalau seandainya Memang Amerika terpilih Tentu Pasco yang petahana Nah Pasco dengan Diberi pengalaman Seperti ini Memimpin Saya yakin juga ada deal Nanti ini Dealnya misalnya Dari sekian Dinas dalam Menyelenggarakan fungsi Pemerintahnya Mana yang dibawah Komando Pasco Itu pasti itu Nah mungkin dia hanya Sebagai Ban serap Kemudian kapan dibawa Diberi Kalau tidak Tidak bisa begitu Karena kita tahu bahwa Kontribusi Gerindra Ke PKS Dalam hal Mencawonkan Pasangan ini Kan jelas Kursinya Kalau tidak PKS Bisa juga Dan banyak partai Tidak mau bergabung Dengan PKS Nah jadi Mau tidak mau Tentu Gerindra Punya Pusik Tawar Nah Dengan cara seperti ini 2029 Saya pikir Kalaupun tidak akan Pasco Tapi karena Pasco punya pengalaman Dan punya Ruang untuk bisa Berbuat dalam konteks Pilkada Dalam pemerintahan yang Terpilih nanti Kalau seandainya Terpilih Ya tentu Ruang ini Dia kan dimanfaatkan Dalam jangka panjangnya Yang menengahnya Itu yang kita lihat Atau memang Karena Pasco ini Memang orang dekatnya Pusat Atau memang Karena siri Serannya lebih lengkap Faktanya memang begitu Kita tahu background Siapa Dan kenapa Ditempatkan di Sumatera Barat Siapa di belakang Dia kan tahu Secara internal Kan juga mengancam Untuk Andre Rizade Buat jadi gubernur Atau memang Bang Andre Jadi gubernur Saya melihat begini Sadar atau tidak sadar Langsung atau tidak langsung Orang kan mengevaluasi juga Kinerja Andre Di Sumatera Barat Sebagai ketua DPW Gerindra Atau DPD Gerindra Dia akan di evaluasi Pertama Dari 2019 ke 2024 Terjadi penurunan suara Dari 3 kursi di DPR Menjadi 2 kursi Itu kan evaluasi Walaupun Di internal Di Sumatera Barat Itu dianggap Sesuatu yang biasa Karena Andre Yang menjadi ketuanya Tapi di nasional Itu diperhatikan itu Di evaluasi itu Kedua Yang selama ini Menjadi ketua-ketua DPRD Tiba-tiba bergeser Nggak ada lagi Berapa kursi yang hilang Itu juga evaluasi Menurut saya Jangan dianggap itu Sebagai sesuatu yang didiamkan Karena di setiap Partai politik Pasti ada faksi-faksinya Ada kelompok-kelompok Yang anggap Ini nggak bisa ini Nggak bisa ini Nah kemudian ketiga Kalau seandainya Riki bilang Mengatakan bahwa Oh ini akan disiapkan Sebagai menteri Ingat Hierarki di Gerindra Itu sangat jelas Nggak bisa pula Kita katakan bahwa Ada senior-seniornya Kemudian dinafikan Bahwa ini ada lagi Nggak bisa seperti itu Saya yakin Kalau itu yang terjadi Ya akan Akan ada Pergerakan Atau perlawanan Jadi posisi Ya bisa saja ya Tapi harus Harus ada upaya keras lah Kalau memang Apa ya Positifisi strategis Seperti menteri Itu kan Kalau kita lihat Senior-senior di Gerindra Itu kan banyak Antrinya banyak Betul Karena dia Kim Plus Tentu ada Berkurang lagi Portofolio Untuk kementerian Itu kan dibagi juga Walaupun pemenangnya Gerindra Tapi kan Paling banyak berapa Waktu PDIP aja Empat kursi Menteri Atau lima kursi Sebanyak-banyaknya Lima Berapa elit di Gerindra Karena mungkin Misalnya terkatakan Tiba-tiba Bukan menafikan Eksisensi Andre Tapi Barangkali senioritas Di Gerindra Itu sangat kuat Tapi Kalau bicara Gerindra sendiri Ini Kita lihat Pengalaman yang sudah Saya tidak lihat Kursi ketua DPW itu Parameternya itu Perolehan kursi Menampilkan Itu Pak N.A Digeser Sebelum-belkada Padahal menang Gerindra itu Pak Itu satu hal Itu satu hal Tapi Tentu Dalam Organisasi modern Tentu ada Parameter-parameternya Kalau dalam konteks Politik bisa saja Tanpa ada ini Bisa saja disingkirkan Sedangkan Air Langga Hartarto Tiba-tiba saja Dibuat mundur Kepentingan apa Di balik itu Siapa yang ada di Semaha Air Langga itu Hebat ya Dan di suara nomor 3 Nomor 2 Dengan nasional Itu pun sedikit beda Dengan PD Perjuangan Nah sama dengan kondisi Seperti ini Makasih bilang dari awal tadi Sadar atau tidak sadar Langsung atau tidak langsung Pasti orang evaluasi Kalau Partainya modern Karena ada parameter Yang dilihat Makanya ada Bapilu Bapilu itu Kita pertahankan suara kursi kita Kita naikkan kursi di DPR Kita pertahankan ketua-ketua partai Kita calonkan kadar kita Kan begitu semuanya Nah Kalau kita lihat dari Verable Kim Nah kan Misalnya satu Yang satu Ada Verable Ini ada kemungkinan Sumatera Barat Lawan Kota Kosong Gimana nih Kalau menurut Analisis Dengan membaca Kondisi yang ada Saya termasuk orang Yang sangat menyayangkan Kotak Kosong itu Walaupun dalam prosesnya Itu adalah Satu dinamika politik Kita sejak tahun 98 itu Sudah sepakat Bahwa kita meninggalkan Rezim yang Autoritarian Yang Apa namanya Yang Otokrasi ya Bahwa Kepemimpinan itu Hanya satu orang Atau beberapa Dalam konteks Oligarki itu Sebeberapa orang Sekolah orang aja Tapi ternyata Di dalam perjalannya Terjadi kemungguran Dalam berdemokrasi Baik di tingkat nasional Dan bahkan sekarang Menuju tingkat daerah Dengan fenomena Tentang Kotak Kosong Kalau kita Sepakat Kenapa Pilkada itu Diserahkan kepada Masyarakat Untuk milih pemimpinnya Pertama jelas Tujuannya Supaya masyarakat Merasakan dekatnya Pemimpin dengan dirinya Sehingga dia memilih Yang kedua Bahwa Demokrasi itu Juga mengharapkan Partisipasi Kalau ada Orang-orang Atau figur-figur Yang tidak boleh Masyarakat Di daerah ini Sesuai dengan keinginannya Dia akan datang Memilih Memenangkannya Cuma yang jadi Persoalan adalah Ketika partai politik Itu Mengklaim bahwa Pilihan masyarakat Itu adalah Pilihan partai politik Dengan menafikan Apa kini masyarakat Itu terjadi Penggebirian Aspirasi masyarakat Nah kenapa Desainnya harus Kotak kosong Kenapa Itu pertanyaan kita Apakah Partai politik Takut Dengan calon Yang punya potensi besar Dukungan masyarakat Bisa ya Dan itu Kecenderungannya Yang kedua Partai politik Ingin mengendalikan Demokrasi Jadi bukan demokrasi Yang kita bayangkan Sebagai demokrasi liberal Justru demokrasinya Terpimpin hari ini Pilihan masyarakat Ini lah Saya pilihkan Dan Anda pilih ini Nah kalau Masyarakat sipil Kita kuat Itu harus melawan Kalau bisa memang Karena syarat Pemenang dalam Pilkada Melawan kota kosong Itu 50 persen 21 Kalau dimenang Pernah kejadian Di Makassar Yang menang kota kosong Gitu aja Itu aja dikampanyekan Biar nanti orang Kayaknya enggak habis ya Di Sumbar Di Sumbar itu Makanya kita minta Masyarakat sipil Kabarnya udah Bahwa itu Ini Si Kim Plusnya Ngeri juga Ini Green Drop PKS nih Mundur dong Kapten Bisa jadi kan Instruksi dari pusat Karena hierarki Dari DKI sudah kita lihat Cuma saya enggak tahu PDIP Jakarta Bisa calon sendiri kan Enggak bisa Ini persoalan ini Kita lihat Statement Surya Palo Statement Caimin Ya karena dinamika Yang harusnya seperti itu Karena Nasdem juga Enggak bisa mengusulkan sendiri Ya saya pikir Ibarat kata kita tadi Orang minang Kata kadu Kata dicari Ya nah Ada alasan Ada argumentasi Membuat orang menerima Gitu Sama dengan nanti Saya khawatir Kalau kotak kosong ya Dan Akan ada kampanye Dari elit partai Bagusnya kita menangkan Pasangan calon Agar tidak ada Pemilihan berikutnya Dan biayanya Akan merugikan kita Karena memakai Uang APBD Pemilihan kembali Sehingga masyarakat Merasakan juga Oh kalau gitu Ya sudah kita pilih aja Jadi calon berlepar Narasi seperti itu Terus Satu putaran saja Ini kan Yang namanya demokrasi Konsekuensinya Pembuatan keputusannya Yang memang lama Dan panjang Ada prosesnya Uangnya harus banyak Kalau memang Enggak mau Ya kebalikan ke DPR Lalingan ke DPRD Lalingan ke MPR Selesai ini Atau memang Bukan usah pakai biaya Sama sekali Karena kan Dalam tanda kutip Masyarakat kita kan juga Sudah sedikit antipati Terhadap pemilihan Sekarang Kita harus akui itu Jadi Jika tidak ada mesin Yang menggerakkan mereka DPS Mereka malas DPS Apalagi di kota-kota kecil Yang pemilihnya itu Sangat Misalkan Kota Solo Padang Panjang Misalkan Itu kan Nah bisa jadi ini Melawan kota kosong Biayanya lebih mudah Ketimbang berhadapan Hat to head Misalnya Betul Saya khawatirnya Senaryo kesana Jadi kalau Sumbut Rabarat Ada kemungkinan Ada kemungkinan Sehingga Kekuasaan itu Menjadi Begitu kuat Tidak ada lagi Yang mengawasi Kalau semuanya Kim Plus, tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga lokal, lalu siapa yang mengawasi jalannya pemerintahan? Siapa yang mengawasi pemerintahan daerah? Kalau semuanya sudah bergabung, dan hanya kota kosong. Jadi itu kita khawatirkan. Kalau kita bicara demokrasi yang sehat dan tidak cacat, harus ada yang menyeimbangkan kekuasaan pemerintahan. Artinya pemerintah itu merasakan bahwa dia membuat keputusan itu diawasi oleh masyarakat melalui partai politik. Coba Riki bayangkan, kalau semua partai politik bergabung pemerintah, lalu kemana masyarakat mengaguh lagi? Saya khawatir nanti ada parlimen jalanan malah. Betul. Nanti candanya gini, Bang Bro. Siapa sih yang tahan lapar? Siapa yang tahan lapar? Apalagi partai-partai politik yang punya DNA tidak pernah menjadi oposisi. PKS kan sudah 10 tahun agak mahasiskan juga. Jadi makanya diminta, Presiden PKS, Bang. Ajak-ajak lah PKS berbagi Pak Dasko. Saya rasa itu berpengaruh juga, Bang. Betul. Kita tidak nafikan juga. Dan bahkan juga kita lihat waktu sosialisasi Pak Prabowo dulu dengan, kita sebutinilah acaranya, matanya jual. Perjelaskan ya, di luar kekuasaan bagaimana dalam ternyata kutip sakitnya. Ini memang kita tidak nafikan ya, bahwa benarlah teori mengatakan demokrasi itu bisa berkembang baik itu kalau masyarakatnya makmur. Atau ketika sejahteranya tinggi ya. Baru bisa demokrasi. Baru bisa demokrasi. Nah ketika kita di Indonesia ini angka kemiskinan masih 11%, masih banyak juga masyarakat yang di atas. masyarakatnya sedikit. Tentu pragmatisme dan opportunisme-nya juga muncul. Sehingga, kalau kita bicara tentang idealnya begini, mereka tidak akan sanggup menghadapi kelafaran. Mereka tidak akan sanggup menghadapi betapa kawan-kawan yang aktivis itu bisa menghadapi itu. Ini yang terjadi. Dan itu memang di skenario seperti itu. Udahlah, mau cara aman, atau mau cara bersusah-susah. Tentu orang pilih cara aman. Cara aman, ikut saja agenda kita. Selesai itu. Daripada enggak ada P, ada kaki-kaki. Ada kaki, seketek, gitu. Kan juga sama-sama di sana senang, di sini senang. Tapi memang, Bro, kalau kita lihat kondisi, dengan majunya Gerindra dan PKS, Buya dan Pasco ini, dengan kondisi variabel yang ada yang disebutkan tadi, game plus, kondisi perpulitian, itu memang agak berat, mahalan dua tokoh ini. Ada enggak kemungkinan-kemungkinan, Bro, calon-calon kuat yang bisa kita hadirkan? Sanggup enggak kapten ini masuk ke pusat, kalau memang enggak kapten siapa? Kalau pasangannya kan enggak ada, belum ada sampai sekarang. Belum ada, belum ada. Dan belum ada orang yang berani muncul. Atau bang wagup, udah wagup Audi ini. Audi gitu, ya. Saya ketika TKS dan Gerindra sepakat mengusung Bulya, Mahyeldi, dan Pasco, saya berpikir di mana posisi Audi. Saya berpikir sempat bersifat itu. Dan bahkan saya juga tuliskan, kalau salah di, di, apa ya, di Langgam ini, salah saya, saya sampaikan, tes the water-nya ala Audi. Saya menduga, ya, kalau seandainya Audi itu berani mengatakan bahwa dia maju, karena memang sudah empat tahun merasakan bagaimana politik Sumatera Barat dan bagaimana penelenggaraan kekuasaan, dia sudah tahu bagaimana dinamika di Sumatera Barat dan sudah tahu kekuatan-kekuatan politik yang ada di Sumatera Barat, termasuk partai politik maupun tokoh-tokoh yang ada di Sumatera Barat. Mestinya dia belajar seperti itu. Nah, yang kedua saya lihat, dalam penyelenggaraan pemerintahan kan tidak ada isu negatif tentang Audi. Dan bahkan banyak simpati ke beliau, seorang anak muda yang memang brilian, kemudian punya visi, orangnya sangat komitif dengan pekerjaan, humble, dan sangat sopan, ya, itu secara tidak sadar itu membentuk dukungan-dukungan sendiri. Baik itu dari, generasi dia atau generasi di bawah dia atau tokoh-tokoh Sumatera Barat yang melihat bahwa ini memang kader atau potensi bagi orang dinam. Itu harus disadari. Apalagi kecenderungan Sumatera Barat, Bang Prof, tokoh-tokoh yang terjalimi narasinya itu lebih kuat biasanya belum muncul. Biasanya begitu. Kan begitu? Biasanya begitu. Kalau orang merasa dizalimi dan itu bisa di, apa ya, di politikking, ya, itu akan muncul simpati. Biasanya simpati. Dan itu paling mudah dimainkan sebenarnya. Kita ingat Pak Gusmal, baru 7 bulan keluar, habis itu kompanye, orang simpati lagi kan? Ya. Nah, jadi barangkali, kita nggak tahu ya. Mana tahu juga ada kejutan dari Pak Wagyu kita ya? Iya, iya, iya. Semoga nih, semoga nih. Ada nada-nada perlawanan. Ada nada-nada perlawanan. Karena Udawaguk ini tertolak karena nggak mampu menjadikan partai. Iya, iya, iya. Untuk mengusung mereka. Karena pekanya bisa menghitung, gitu, gitu, gitu. Nah, tahu-taunya di tengah jalan mencangani Tiawaguk ini di besok pengumuman Mahili sama Pasco. Nah, perlawanan Udawaguk ini tidak tampak, tapi secara semolik lah. Semolik lah. Dia bergabungan Anggokat kan menegaskan bahwa saya juga bisa kok cari partai. Iya, iya, iya. Dan itu terbukti, ya. Nah, kalau prediksi Abang, selain kapten ini, Udawag ini kira-kira berpasangan dengan siapa yang agak bisa agak apa-apa. Berandai-andai lah kita. Biar seru demokrasi sumar, nih. Kalau satu organisasi yang berbunuh itu ada di Soprara, tapi sudah berbunuh itu ada di Soprara. Nah, jadi kalau seandainya Pak Wagub ini mau maju, ya harus ambil kepala daerah atau di orang toko daerah yang mempunyai basis-basanya jelas. Dan itu akan maksimal suaranya. Apakah mantan bupati atau bupati yang aktif atau toko masyarakat yang memang anggota DPR yang memang basis-basanya jelas itu atau mendukung, gitu. Lebih kuat. Atau kita jodohkan udah Wagub ini sama Sotandiskaya. Bisa jadi. Kita tahu bahwa di Damaskaya dengan jumlah pemilih 180 ribuan sementara pemenang pemilu Pilkada dulu kalau dia tidak head-to-head 600 ribuan kan bisa, ya. Itu kan bisa juga. Kita bayangkan suaranya bertambah, gitu. Di beberapa daerah saya pikir juga bisa. Kota Padang, misalnya. Itu kan lebih plural pemilihnya, ya. Berarti ini, Fis, dari perbincangan Prof tadi ini, ini menantang mentalnya Pak Wagub aja ini. Berani gak Pak Wagub sama Sotandiskaya nih? Pak, iya kan? Karena bedanya udah beda nih. Hari ini kan 19 kabupaten dan kota yang muncul calon itu cuma agama aja. Iya kan? Iya, cuma lalu. Iya, cuma lalu. Iya, sama-sama. Malah gak apa-apa. Datang Pak Kapten kan dari Solo-Solo Raya. Pasangannya gak ada. Belum sampai pasangannya. Iya, betul-betul. Tapi perlu diingat juga, Kapten, saya pikir juga sudah mengatur strategi juga, ya. Kita gak tahu. Kan juga disebut ada beberapa nama, ya. Termasuk anak muda kita yang sekarang Bilyeuwede Dendrawis. Saya sebut aja. Sebut aja, ya. Kepuliti kita kan menyebut-sebutan aja. Ada Bilyeuwede Dendrawis, ada Huzibahar, ada mantan Kejati, yang orang Mariaman. Tapi udah hilang juga yang Kejati ini. Dan itu pilihannya harus sangat, apa ya, sangat cermat oleh Kapten gitu. Jangan sampai nanti beliau maju itu, karena yang dilawan itu petahana. Tidak bisa kita klaim bahwa saya juga petahana di Kabupaten Solo, ya saya pikir tidak level hanya Solo diandalkan untuk Laut Surah Barat. Jadi wakil beliau, sehingga ketika itu-betul agak seru. Betul, 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 betul. Siapa ada Tancaya yang memang bisa memback up suara beliau. Kalau tidak, ya saya pikir juga akan berat. Sama aja dengan ketok kosong. Ketok kosong nanti bahaya. Lebih ada. Ini memang ada balik. Untuk ada perat yang melatih situ. Ya harus inilah ya, harus ada kontestasi. Karena kita bicara demokrasi. Dan ada pembelajaran di masyarakat. Oh ternyata pemidu itu harus ada kampanye, harus ada upaya meyakinkan masyarakat dan sebagainya. Jadi kalau sekarang kan udah injury time sebetulnya dibangun. untuk pendaftaran. Tapi belum tampak juga kerucut dari pasangan Pak Epi ini bang. Dia, saya lihat pengalaman di pemidu pilkada sebelumnya itu bahkan beberapa jam jelang penutupan itu dinamikanya masih berjalan. Saya masih ingat juga ketika 2015 ya kebetulan saya mengikuti perkembangan salah seorang calon ya. Dan itu memang besok penutupan pendaftaran itu malam itu masih bergerilia itu. masih bergerilia. Dan saya ya lobby-loby politiknya. Demokrasi kita sangat terbuka. Jadi barangkali walaupun Riki bilang 9 hari saya tidak yakin juga bahwa itu akan menghambat. Itu bisa aja semakin dinamis. Oh iya bang. Sejarah aja ditampar oleh Pak Mahfud nggak jadi wakilnya Jokowi itu. Ya kan berubah-ubah kan hanya beberapa. Baruangin kan? Itu kan juga jadi pertimbangan kita ya. Bahkan dalam konteks siapa wakil yang sudah yakin akan didaftarkan bisa berubah juga. Ketika terjadi konsolasi perubahannya hitungan-hitungan suaranya logistik yang dibilikinya kemudian dukungan para tokoh tokoh juga menentukan seputar barang ini gitu. Tokoh rantau juga kalau tidak ada legitimasi dari tokoh rantau juga sulit juga. Ini juga perlu bisa jadi tiba-tiba kimplus pemerintahkan Audi dan Masco. Tinggal Maheldi ya. Kita nggak tahu bang. Bisa aja ya. Audi dan Masco maju kan Gerindra dan Gokoran kan? Setelah ketua Gokoran Gantin. Itulah dinamika kita demokrasi yang memang semua tidak pasti. Jadi apapun teori sih runtuh semua ini. Nggak bisa kita katakan orang begini tapi menurut prediksi Abang nih Maheldi ini enggak mungkin ditinggalkan Gerindra atau ada kemungkinan sebelum injuri tim. Tergantung dinamika di pusat. Karena sistem kepartain kita itu hirarkinya kuat sekali. Top down. Iya. Top down. Iya fix itu. Nggak ada lagi. Kalau memang makanya demokrasi di internal partai itu hampir dikatakan tidak ada perintah semua. Semuanya hanya kelompok kecil orang yang mengendalikan. baik di sejarah partai itu berdiri maupun ketika partai itu sudah berkembang siapa yang berperan di sana. Itu sudah oligarki di sana. Jadi kita nggak bisa juga mengatakan oh ini sudah film ini. Belum tentu. Kalau ada misalnya dalam perkembangannya elip partai itu ada yang keselewau omongannya menyakiti hati seorang yang memang punya kuasa yang besar itu bisa berubah peta menurut saya ini lagi petahana itu kan identik dengan kerja-kerjanya ya kan variabel orang memilih petahana kan gitu nah apakah itu di Sumatera Barat memilih kita memilih pemimpin itu karena kerjanya atau karena sosoknya kalau kebanyakannya saya pikir memang pada figurnya figurnya pada orangnya walaupun nggak kerja walaupun nggak kerja karena gini karena gini dalam konteks apa namanya kerja itu atau kinerja itu itu kan membutuhkan kognisi politik yang tinggi artinya orang-orang yang memang punya pemahaman terkait dengan pemerintahan nah siapa orang-orang itu tentu orang yang berpendidikan kalau dilihat indeks pembangunan manusia Sumatera Barat kita lihat ini rata-rata kan pendidikannya sama 1 SMA saya tidak menafikan bahwa 1 SMA itu tidak hebat tidak tapi untuk memahami kinerja itu tidak cukup secara umum jadi yang memahami itu adalah kelompok atas yang terdidik tapi perlu diingat kelompok terdidik ini dia bisa menjadi patron dan dia bisa menjadi apa ya dan bisa membuat clientelismnya membuat ini nah ketika dia bisa membangun patronasi dengan bawah yang pemilih yang banyak tidak tahu bagaimana mengevolusi kinerja tadi dia bisa menyampaikan nah itulah dibutuhkan kita tahu patron ini terkait dengan jejaring dia kalau clientelism kan terkait dengan sumber daya dimilikinya karena dia melindungi dengan uang dengan hadiah nah ini yang terjadi jadi jangan diingat juga tidak perlu kita tidak bisa kita navigikan juga bahwa kinerja itu juga penting tapi tidak sepenting figur sebab ketika kinerja itu bisa dikomunikasikan oleh seorang patron ya orang Minang ini kan juga walaupun kita anggap bahwa dia berada di level pendidikan yang biasa-biasa saja misalnya ya KIA ketika dia bertanya siang yang dipilih pasti tanya bahwa itu dipilih apa iya nah itulah alasannya oh nyolah bakar ajo mendeko itu disitu butuh patron di patron ini ingat juga ya jujur-jujur lah jangan jadi patron ini jangan jadi boleh juga masyarakat ini udah kerja kalau menurut Riki ini ini kerja nggak lumayan lah berjalan-lumayan berjalan-lumayan berjalan terus di peace walaupun jalan yang beberapa meter sehari nggak tahu jalan terus nih belum lagi persoalan-persoalan lain itu play of versi sinjau lalu itu nomor dibangun juga katanya tapi kita nggak tahu setelah gabungnya Andri dan Buya itu pengguna agak terbangun semangat Buya naik lagi nih itu kan pilihan-pilihan ya artinya kalau bahasa Buya bahwa kalau tidak ada relasi yang kuat ke Jakarta itu memang sunit betul faktanya kan kita lihat ini cuma persoalan hari ini apakah memang ketika Gerindra itu sebagai presiden juga akan membawa membawa dampak positif ke Sumatera Barat atau hanya beberapa saja nah kita lihat lah kita tunggu lah karena bagaimanapun tentu Pak Prabowo juga tidak akan berpikir segala-galanya untuk Sumatera Barat sebab dia presiden Indonesia pemilihnya aja gak sampai 2% pemilihnya 1,9% kita hanya dendang-dendangkan masa lalu aja Bang Sumatera Barat hebat segala macam itu perlu juga diapain kita berisik dikin lagi merayakan kemerdekaan semangat nasionalisme tapi lagi bang paling yang menarik itu apa Gokar kan baru juga bisa juga Rindisya Bang bisa gak Gokar ini agak lain dari jalan tengahnya kayak Ridwan Kamil harus ditarik ke KRI untuk Didi Mulyadi untuk mementangkan kerpet didi Mulyadi nah sumber kita-kira bisa gak seperti kata apis tadi itu Bang Gokar ini menarik ya menarik gini Gokar itu banyak vaksin banyak vaksin dan kita tunggulah di Munaslob ini vaksin mana yang menang kalau vaksin yang menang itu tidak sejalan dengan vaksin yang diikuti oleh Ketua Gokar hari ini Pak Kairunas bisa tersingkir juga Pak Kairunas dan itu kita lihat vaksin-vaksin siapa apakah Pak Kairunas itu vaksinnya Pak Lil Pak Lil Pak Lil Pak Lil atau vaksinnya Luhut vaksinnya JK vaksin siapa lagi kita gak tau ini Akbar Tanjung Akbar Tanjung vaksin ya macam-macam menurut saya dan memang tradisi Gokar itu sistemnya sudah terbangun jadi siapapun yang jadi terpilih ketua itu ya otomatis dia akan bergerak sampai ke bawah sudah matang lah sudah matang lah ibaratnya partai kaderisasi yang yang memang agak ini ya agak sudah kuat selain dari PKS itu ya Gokar jadi gak ada persoalan karena sistemnya sudah terbangun jadi tergantung kalau seandainya vaksin di nasional itu berubah sama nak bendera yang yang di bawah artinya kalau gerbang lokomotif itu berubah berarti gerbang yang lain ditari kalau sama pasti tetap jalan itu kita tunggu tapi mau ngapain setelah menang berandai-andai kita menang mau bangun apa sekarang kira-kira melanjutkan pembangunan misinya mengelanjutkan 15 tahun melanjutkan kira-kira apa kolaborasinya dengan Gerindra tergantung apa yang dikabanyikan hari ini saya kalau melanjutkan kan masyarakat madani ini konsep masyarakat madani seperti apa betul kan madani seperti apa kan harus diukur parameternya ABS-SBK misalnya satu diantaranya pertanyaannya justru LGBT paling banyak di Sumatera Barat meningkat 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 di Indonesia termasuk narkoba sampai ke negari-negari judi online ABS-SBK seperti apa itu bisa dibenarkan oleh patronnya tadi itu itu kan individual kita udah bisa masih online LGBT itu di apa ya di import kesini ada yang menarik lagi ini saya ingat ini saya lihat dari perlima tahun Pilgrup sumber itu justru menurun karena peserta Pilgrup itu justru yang muda-muda tahun 2005 kenapa kenapa ketika pemilih generasi mililial ini mendominasi yang mudahnya tidak ada yang muncul di gubernur ini sudah wagup lagi ini berani tidak wagup maju 2005 bang Pak Pak Gemawan Fauzi maju belum 50 umurnya Jeffrey Gevani belum 50 Iwan Peritno belum 50 mulai semua Napil 2020 itu sudah 60 sudah hampir 70 sudah 50 ke atas ini fenomena apa yang terjadi di Sumatera barat padahal yang di daerah-daerah kayak di Jawa udah mudah-mudah jadi kaderisasi partai yang 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 kita bayangkan berjalan itu tidak tidak hanya di Sumatera barat barangkali di banyak daerah banyak kader-kader instan sepanjang dia populer dia punya keuangan yang baik itu langsung bisa digarap untuk jadi kader dan dipintar jadi apa mesti tidak seperti itu itu persoalan pertama yang kedua barangkali momentumnya sekarang momentum anak muda generasi ek generasi Y generasi Z oke lah tinggal Y dan Z generasi Alpha juga akan memilih nanti 2029 itu udah saatnya mereka dan tradisi kita di negara Indonesia pemimpin pemimpin revolusi mudah-mudah semua makanya kita barangkali tidak menutup mata juga sudah ada di lembaga legislatif mudah-mudah tapi di eksekutif tidak mandat karena posisi kursinya sedikit satu kalau di legislatif banyak sekarang kalau memang anak muda terutama generasi Z ini sadar bahwa potensi suaranya itu mau diperebutkan dia harus bisa mendukung anak muda dan generasi Y dan Z kan dekat ini ya yang merasa dia punya potensi dia harus menunjukkan kemampuan dia untuk didukung oleh generasi ini kalau itu terjadi saya yakin pemilihan kita ini akan hidup dan dinamikanya akan menarik tapi kan yang menariknya gitu bang anak muda yang terjadi ke politik itu kalau dalam bahasa ada senior saya di politik juga ada yang muncul sekarang coba kamu lihat yang muncul itu kucing-kucing anggora semua tidak ada yang kucing kampung seperti kamu jadi politik kita ini bukan politik agasan dari ini bang politik kantongan yang kantongan yang bisa bisa maju politik seperti itu bang nah makanya untuk itu perlu juga media yang mau apa namanya karena kita tahu media itu pilar demokrasi juga untuk membangun narasi anak muda seperti apa saya yakin kalau misalnya memang ada satu anak muda yang disorot kemudian dibesarkan itu akan lebih baik ya ketimbang media tidak memberikan perannya untuk menghidupkan bahwa ada calon-calon pemimpin yang memang ibarat intan dalam lumpur tinggal di asal di media silahkan apartai untuk menghadirnya itu paling penting bisa bisa nih Pak oh bisa bisa ini jadi dia bisa jadi lokomotif ekonomi kreatif tapi gak cukup itu aja harus mudah-mudahan juga partai mahal bukan untuk mahal tapi bergantung 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 nasib dia juga kalau bicara nasib hidup kita dia sudah ditakdir tapi usaha kita ke sana mungkin kita bisa menyerahkan nasib tapi tidak ada usaha nah maksud saya memang uang itu penting dalam politik tapi uang bukan segala-galanya artinya begini sepanjang memang gagasan kita baik orang bisa melihat ini memang potensi itu akan ada pembiayaan saya yakin dengan itu ya bukankah demokrasi yang ideal itu adalah demokrasi ketika kita punya potensi punya kapasitas kita mampu mewakili orang dan orang percaya pada kita kita gak punya uang pasti fundraising akan muncul Bapak mau mewakili kami kami serahkan harta kami uang kami silahkan perjuangkan kami itu ideal demokrasi bukan cawan ini datang Bapak pilih saya ini uang gak ada demokrasi seperti itu sekarang gak seperti itu demokrasi kalau sekarang Bang saya mau maju nih Bang Abang bisa bantu gak 3000 suara sekarang segini uangnya itu maksud saya bilang kan artinya kita kita datang untuk memberikan uang tapi yang demokrasi yang ideal itu adalah masyarakat itu datang memberikan uang ini Pak hajulah Pak Bapak harus menang itu buruknya itu beri dia kami akan mendukung dan perjuangkan aspirasi kami itulah di Amerika maka ada fundraising ada masuk sini masuk sini ada dia kampanye begitu demokrasi itu jelas alirannya jelas begitu yang didesign masyarakatnya sudah siap untuk menghadapi itu sekarang kita kan sekarang momen demokrasi itu kita untuk menambah pendapatan makanya demokrasi memang pemimpin pemimpin kita itu memang harus selesai dengan kebutuhan dasarnya dululah artinya tidak ada lagi mikir anaknya makan apa istrinya nanti belanjanya seperti apa rumahnya nanti dimana selesai itu aman negara tapi kalau itu masih dipikirkannya tidak ada lagi mikir rakyat itu yang penting saya dapat bekerjaan sebagai ini sebagai itu nanti aman lah keluarga saya keturunan saya ini tidak baik untuk rakyat itu itu peace kalau belum ada deposit 10M jangan maju dulu filek ini harapan terhadap pilguk sumbar yang pertama jangan sampai ketakosong karena demokrasi itu kontestasi dan partisipasi semakin banyak pilihan masyarakat semakin banyak partisipasi kalau dihukum dengan pilihan orang akan datang itu pertama yang kedua politik itu adalah seni dia tidak dimasukkan ke dalam hati dia hanya sebagai game dalam demokrasi artinya bahwa sekarang kita tidak berteman sekarang kita tidak berkawan tapi ketika kepentingan kita sama kita bisa bertemu tapi ketika kekuasaan sudah dapatkan untuk kekuasaan itu dikembali lagi ke rakyat bukan kelompok itu lagi menguasai dan dibagi itu benar juga demokrasi kebijakan itu untuk rakyat untuk rakyat kalau seandainya kebijakan-kebijakan yang dibuat itu kebijakan yang sesuai yang kepentingan masyarakat saya yakin partai itu akan eksis calon itu akan eksis dan dia akan dikenal dalam sejarah bangsa itu yang paling penting dulu kalau tidak orang tidak akan percaya dengan apa kata Ricky tadi kata Hafiz banyak orang sudah a priori dengan demokrasi dengan pemilihan kita lihat apakah angka partisipasi itu akan meningkat terlepas nanti partisipasi itu apakah memang kesadaran dia memilih atau mau dimobilisasi untuk memilih tapi yang jelas sampai hari ini angka partisipasi masih menjadi indikator untuk melihat berhasil tidak berhasil penyelenggaran pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum oke nanti kita mungkin undang lagi waktu keluar calon-calon karena banyak tebak-tebakan di Solo siapa di Bukit Tinggi siapa apalagi setelah Kim Plus ini kuat di pusat pasti ini akan banyak perubahan konstelasi di daerah kita bahas satu lagi besok bersama Prof jangan bosan-bosan ya Prof insya Allah sepanjang memang waktunya sesuai pesan juga sedikit pemilih pemulanya ini kan kadang-kadang bagaimana caranya jadi saya pikir pemilih pemula ini pemilih yang dari generasi Z dan mungkin awal generasi Alpha bahwa eksisensi mereka ini adalah sangat menentukan karena mereka juga selain dari pemilih juga kader-kader yang akan dipersiapkan untuk pemimpin bangsa ya terlepas apakah di pemerintahan ataupun di partai politik ataupun di private sector ya nah ini yang harus kita dorong bahwa partisipasi mereka itu menentukan jalannya bangsa gitu nah siapa yang dipilih saya pikir tanya Nurani mereka punya akses informasi yang banyak lihat track record mereka menjejak siapa orang yang akan dipilih insya Allah dia akan selamat siapa yang dipilih nanti itu aja jaga integritas jaga integritas itu penting-penting jangan lihat amplopnya aja amplopnya perlu juga kan ini namanya ini yang membuat orang bikin silau mungkin cukup dulu ya kita udah dapat gambar ini pulang-pulang dan pandangan dari prop terkait konstelasi gubernur sepatah barat karena memang banyak informasi tidak bisa kita jawab karena kita bukan orang dalam juga mungkin nanti kita bukan ordal kita pengamat dan kita perlu undang juga mungkin beberapa tokoh internal mereka yang bisa memaparkan pertanyaan-pertanyaan kita tadi mungkin kayaknya seperti itu terima kasih ini OPPO sampai ketemu di episode berikutnya terima kasih prop siap oke mari yeeh